Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Dr. Nadia yang berjudul Pornografi dan Kerusakan Otak Nah ternyata ketika seseorang itu kecanduan pornografi dan terus-menerus melihat pornografi maka otaknya akan dirangsang karena dirangsang dan terangsang itu nikmat maka adiktif nah kalau adiktif maka di dalam otak yang terangsang itu akan diproduksi hormon-hormon erotoksin seperti dopamine, prolaktin, oksitosin dan kawan-kawan gitu ya yang ternyata cukup berbahaya karena kalau otak ini selalu direndam oleh dopamine akibat terangsang terus-menerus maka akan ada kerusakan otak bagian depan atau lobus frontalis sehingga menimbulkan yang namanya ciri-ciri kecanduan pornografi atau sindrum lobus frontalis sindrum yaitu sindrum akibat otak bagian depannya mengalami kerusakan akibat kecanduan pornografi apa itu frontal lobus sindrum perilaku sindrum akibat kecanduan pornografi misalnya tindakan impulsif jadi perilakunya itu gak terkendali tiba-tiba muncul ini muncul itu karena memang tidak bisa menguasai pikirannya lalu juga perilaku kompulsif apa itu? kompulsif itu perilaku tindakan berulang-ulang gitu ya hal yang sama keluar masuk kamar bergerakan tangan tertentu yang diulang-ulang jadi akhirnya kayak orang gak jelas kayak orang keterbelakang karena memang karena otaknya mikirnya hal itu terus tapi yang lebih berbahaya lagi adalah swing mood jadi perasaan yang berubah-berubah antara benci dan cinta senang dan sedih ini bergerak terlalu cepat memang ada beberapa temperamen dasar orang yang yang moody tapi ini lebih parah daripada itu kalau moody sih masih oke ini swing mood ini jadi ketika dia mencintai seseorang lalu dia membencinya dia mencintai seseorang lalu menggunakannya sebagai objek seksual ini kan berbahaya di dalam kehidupan dalam relasi, dalam pernikahan nanti karena itu kita perlu menangani dengan baik bagaimana supaya anak atau diri kita sendiri tidak menjadi kecanduan pornografi cara paling mudah supaya tidak kecanduan pornografi yang pertama Anda sendiri atau ajak anak Anda untuk melihat YouTube dengan sersing mencari kerusakan otak akibat pornografi karena kalau anak itu dikasih nasihat biasanya jangan itu dosa dosa itu abstrak apa ini tapi kalau kerusakan otak mungkin ilmiah logis lebih mudah diterima dengan melihat satu file, dua file, tiga file dan ternyata di YouTube itu mudah sekali kalau jurnal atau artikel kan susah bacanya orang Indonesia kan lebih suka nonton dan di YouTube itu yang berbicara dokter ini dokter itu artinya pendapat banyak orang orang dinasihati oleh satu orang ya itu kan menurut dia tapi ternyata banyak orang dokter, psikolog, kaum agama wah semuanya berbicara yang sama bahwa pornografi merusak otak karena otak terendam dopamin terus menerus lalu otaknya mengecil, mengkerut sistemnya, kimianya berubah dan sebagainya nah ketika anak atau saudara melihat itu cukup banyak maka wah paling tidak yakin dulu wah saya jangan lagi dah daripada otak saya rusak lalu saya jadi bodoh perilaku saya aneh tidak produktif nah keyakinan bahwa itu merusak lalu setelah itu keyakinan bahwa itu dosa maka ini akan turut mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan waduh saya gak mau kecanduan pornografi tips berikutnya supaya Anda sendiri atau anak Anda tidak terlibat dalam kecanduan pornografi maka miliki tujuan hidup yang mulia cari kesibukan yang buat kita merasa berarti bergabung dalam kelompok sosial kelompok olahraga kelompok agama hanya orang nganggur yang iseng-iseng cari pornografi lalu cari lagi, cari lagi cari yang lebih parah lagi cari yang lebih makin dalam karena itu kalau kita sibuk, 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 sibuk paling enggak itu mengurangi jarak waktu untuk hal itu apalagi kesibukan ini positif produktif mencari uang jejaring sosial dan yang cukup penting adalah kegiatan dalam lingkungan keagamaan karena kita akan membangun nilai dan moral tips yang terakhir adalah bangun hubungan dengan Tuhan nah itu enggak ada yang lebih hebat dari ini ketika seseorang punya hubungan dengan Tuhan maka dia akan mendapat nilai-nilai kehidupan kemuliaan, kekudusan itu yang membuat rem hidup ini kuat sekali termasuk di dalamnya adalah pornografi mari kita hidup lebih mulia lebih berdampak, lebih berarti dengan mengerjakan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi sesama Terima kasih telah menonton!